Polisi berhasil menangkap dua sopir kendaraan pribadi yang mengangkut penumpang untuk mudik ke daerah Dewa Tengah pada Rabu 29 April malam. Kedua sopir tersebut mengangkut penumpang dengan modus penawaran jasa travel melalui Facebook. Dilansir oleh komas.com, hal tersebut dikatakan oleh Dirilantas Polda Metro Jaya Kombespol Sambodo Purnomoyoko. Kedua sopir travel gelap itu terjaring pemeriksaan polisi di pos pengamanan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi Arahkarawang. Diketahui dalam travel gelap tersebut diisi oleh delapan orang penumpang. Para penumpang mengaku membayar 300 hingga 500 ribu rupiah untuk bisa mudik di tengah larangan pemerintah. Atas perbuatannya, dua orang sopir travel gelap itu dijerat pasal tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sambodo mengimbau masyarakat untuk tak enekat melaksanakan mudik atau menawarkan jasa antar dengan modus travel gelap di tengah larangan pemerintah. Untuk diketahui, Presiden Jokowi Dodo melarang masyarakat untuk mudik guna menjaga penyebaran virus corona. Kebetulan itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas. Larangan mudik tersebut mulai diperlakukan pada 24 April 2020. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berapa? Jangan bohong! Saya tahu posisi kamu di mana-mana, saya tahu! 500 Ya? 500? Kamu buka web sosial kan? Media sosial kamu tawarin kan? Saya sudah tahu, saya sudah ikutin kamu! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!